Saya masukkan uangnya, karena uangnya itu sangat banyak, kayak gunung Saya masukkan ke dalam karung sampai berat itu karung Lalu saya bawa, saya tanggul sampai saya keberatan ke bawah karung itu Sebenarnya saya itu bekerja di alam goib mas Dan disitu saya itu kaget, sudah mengetahui semuanya bahwa saya itu memang benar-benar kerja di alam goib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Eno Enoe Pada kesempatan kali ini, saya mendatangi mas Bendy untuk menceritakan cerita kisah nyata yang dialami mas Bendy Karena menurut para subscriber, pada cerita yang kemarin kurang detil Nah kali ini, di episode kedua, akan saya detilkan sebaik mungkin Agar para subscriber dapat memahami cerita ini Mari kita tanya langsung ke mas Bendy Bagaimana ceritanya? Sampai jumpa di video selanjutnya Baik mas, akan saya perjelaskan kisah nyata yang saya alami mas Jadi waktu itu, saya itu ditelepon sama Pak Topik Untuk bekerja di tempatnya Pak Topik Nah, saya itu mengajak teman-teman saya mas, berlima sama saya mas Untuk bekerja di tempatnya Pak Topik Setelah saya sampai di rumahnya Pak Topik Itu saya pekerja itu disitu mas Nah, setelah saya pekerja itu kan kerjaan itu kan selesai dalam waktu 10 hari mas Nah, setelah selesai Nah, saya itu kan pergi kan dari tempatnya Pak Topik Lalu saya pergi dari tempatnya Pak Topik Saya berjalan kaki itu mas Saya berjalan kaki Karena ingin mencari kerjaan lain mas Nah, setelah perjalanan jauh itu kan capek saya itu kan Nah, teman-teman saya dan saya itu kan istirahat berteduh di bawah pokon besar itu mas Nah, disitu itu kan ada salah satu warung kopi Nah, teman saya itu ngajak saya untuk ngopi di warung itu mas Nah, setelah saya ngopi Saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya disitu Nah, nggak lama kemudian Itu ada bapak-bapak mendatangi saya di warung kopi itu mas Lalu, bapak-bapak itu bertanya sama saya Habis dari mana? Kerja di mana? Terus saya jawab Habis kerja di sini Mau cari kerjaan lagi Karena kerjaan itu sudah selesai Nah, pas kebetulan bapak-bapak itu menawarkan pekerjaan Ke saya dan sama rekan-rekan saya itu mas Nah, terus saya ngomong sama teman-teman saya Bagaimana katanya cari kerjaan lain Terus teman-teman saya itu diem itu mas Lagi pada fokus main HP itu Nah, setelah itu Saya ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak tersebut Nah, terus saya diajak itu sama bapak-bapak itu Terus saya juga mengajak teman-teman saya untuk ikut atau enggak Nah, ternyata nggak mau pada ikut Cuma saya doang itu mas Ya, yang ikut kerja sama bapak-bapak itu Lalu saya sama bapak-bapak itu pergi Karena teman-teman saya tidak mau ikut saya Lalu di sepanjang jalan Saya naik motor sama bapak-bapak Saya berbincang-bincang Saya berkenalan di situ Di jalan Lalu setelah sampai di rumah bapak tersebut Bapak itu bernama Pak Suma Kemudian tibalah keesokan hari Pada waktu itu Saya diantarkan sama Pak Suma Menuju lokasi kerja Nah, setelah sampai di lokasi pekerjaan itu mas Itu di sekeliling saya itu Yang saya lihat Itu ada sawah Ladang Perkebunan-perkebunan Terus Pabrik-pabrik itu juga ada itu mas Iya Nah, tapi yang saya heran itu mas Di situ itu Ada salah satu rumah Yang sangat megah, mewah Ya, bisa dibilang istana lah ya Bisa dibilang itu istana Karena Seumur saya sebesar ini Sedewasa ini Baru pertama kali melihat Rumah yang Pokoknya ya Istana Begitulah Nah, setelah saya sampai di situ Saya itu Diajakin masuk ke rumah itu mas Nah, itu kan Saya kerja di sini Atau Bagaimana Bagaimana di pikiran saya itu Nah, setelah itu Saya ditemuin oleh Seseorang Yang punya rumah Itu Wanita mas Cantiknya luar biasa Hidungnya mancung Pokoknya itu Tidak ada tanding lah Dan saya Pas saya masuk ke rumah Itu Dalamnya itu mas Dalam rumahnya Interiornya itu Mantap om Sebagian itu Catnya itu Warnanya Hijau Nah, sebagian itu Emas Mas Kayak warna kuning Mas Sangat mewah sekali mas Sampai di situ itu Saya bongong Ini rumah Atau istana Gitu kan Dan di situ itu Yang Menempat itu Cuman Satu orang itu mas Cewek itu Perempuan itu Saya diantarkan Sama wanita Yang memakai baju adat Tapi bedanya itu Dia tidak memakai Mahkota sama Selendang Nah, sampai di Lokasi kerja Saya itu Bekerja di situ mas Jadi pekerja seperti biasa Normal lah Ya Kayak di alam-alam biasa Gitu kan Alam-alam nyata Kalau siang ya Saya istirahat Waktunya makan Saya makan Gitu kan Di situ juga dikasih makan Siang sama Sore mas Nah Terus Waktu itu kan Sore ini kan Udah menjelang sore Terus saya disamperin sama Pak Suma itu Iya Ayo pulang Gitu kan Pak Suma Iya Pak Terus saya pulang itu Terus Di jalan saya juga Sempat cerita-cerita Sama Pak Suma Cerita-cerita Bagaimana pekerjaannya Begitu kan Ya baik ya Biasa Ya insya Allah Petah disini Gitu kan Nah Sampai ke rumah Pak Suma Singkat cerita Waktunya saya itu Gajahan itu mas Terus itu saya dipanggil Sama Pak Suma Katanya suruh Ngambil Gaji saya itu kan Iya Disitu Begitu kan Lalu saya itu Kesitu Mengambil Gaji saya Tapi Herannya Itu apa mas Yang saya kaget Ada uang Banyak Enak banget itu Di penampan yang sangat Besar itu penampannya Lalu saya mengambil uang Karena Saya kerjanya sekian hari Saya mengambil uang Sekian hari Gitu kan Lalu saya Sudah saya mengambil uang Lalu saya pergi Singkat cerita Saya Waktunya bayaran Lagi Nah Saya kan disuruh Sama Pak Suma Untuk mengambil karung Nah Saya bertanya Sama Pak Suma Untuk apa Karung ini Lalu Pak Suma Berbicara Sama saya Karung ini Itu buat Wadah Uang Itu kan Saya kaget Disitu mas Loh Kok buat Wadah uang Pak Iya nanti bayaran Kamu masukin ke karung Gitu katanya Pak Suma Nah Saya itu Menurut itu Sama Pak Suma Saya masukin Itu uangnya Karena uangnya Itu sangat Banyak Kayak gunung Saya masukin Itu ke dalam Karung Sampai berat Itu karung Lalu saya Bawa Saya Panggul Terus Itu sampai Saya keberatan Bawa karung Terus saya Menghampiri Pak Suma Pulanglah Itu ke rumah Setelah Saya sampai Ke rumahnya Pak Suma Saya menurunkan Karung Dari motor Itu Karena berat Itu kan Saya turunin Uangnya itu Karungnya itu Tadinya itu Masih berat Pas saya Letakkan Di tanah itu Juga masih berat Lalu Pak Suma Sambil ketawa Sambil tersenyum Tersenyum Itu Bilang ke saya Sudah itu Karungnya Dibuka Mari kita Hitung Uangnya Begitu Kan Itu kan Saya Geket Wah Uang banyak Lalu saya Buka Loh Kok uangnya Tidak ada Pak Pak Suma Itu Ketawa Ketawa Tersenyum Begitu Saya Heran Ada apa Dengan orang ini Lalu Pak Suma Itu Bilang Sama saya Orang Sehebat Apapun Itu Tidak bisa Mengambil Uang Di tempatnya Dewi Lanjang Terus Kata Pak Suma Itu Walaupun Kamu bisa Mengambil Uang Itu Sebanyak Apapun Puluhan Kantong Atau Ribuan Kantong Bisa Dibawa Itu Tapi Setelah Keluar Dari Situ Pasti Uang Itu Akan Hilang Gitu Mas Aku Juga Tidak Tau Kenapa Itu Bisa Saya Itu Disitu Heran Kenapa Kenapa Sebenarnya Itu Ada Apa Kemudian Keesokan Harinya Lalu Pak Suma Bilang Sama Saya Yang Kamu Lihat Itu Sekeliling Ini Pak Itu Sebenarnya Itu Bukan Pakar Biasa Melainkan Orang Waktu itu Saya Tidak Percaya Hal Hal Kayak Itu Masa Orang Dijadikan Pakar Sedangkan Saya Melihat Itu Pakar Biasa Pakar Pakar Sawah Itu Saya Itu Tidak Percaya Itu Lalu Pak Suma Bilang Sama Saya Kalau Kamu Tidak Percaya Sini Gitu Saya Disuruh Merem Itu Mas Disuruh Merem Pas Saya Buka Matanya Saya Buka Matanya Pelan Pelan Di Sekeliling Itu Ada Orang Yang Teriak Teriak Minta Tolong Ada Orang Yang Ngomong Jangan Disini Jangan Disini Kecil Dewas Anak Kecil Dewasa Remaja Agil Laki Perempuan Itu Semuanya Ada Mas Disitu Mas Dan Orang Itu Bukan Orang Yang Kerja Tapi Orang Yang Dijadiin Pagar Orang Yang Minta Tolong Saya Orang Minta Tolong Tolong Terus Orang Yang Membisikin Orang Yang Ngomong Sama Saya Katanya Jangan Disini Orang Minta Tolong Suruh Katanya Keluarin Saya Dari Sini Begitu Bang Itu Disitu Saya Sangat Kaget Melihat Kejadian Itu Mas Nah Setelah Itu Baru Saya Percaya Lalu Saya Dari Situ Langsung Itu Langsung Pulang Lari Sambil Nangis Sambil Ketakutan Nah Setelah Saya Pulang Sampai Ke rumah Pak Suma Itu Saya Sambil Tidur Tenggurep Dan Saya Menutupi Mata Saya Sendiri Pakai Tangan Mas Tapi Telinga Saya Itu Masih Mendengar Suara Minta Tolong Terus Suara Jangan Disini Terus Suara Suara Tolong Lepaskan Saya Tolong Tolong Apa Itu Tolong Bawalah Saya Dari Sini Begitu Banyak Sampai Saya Takut Disitu Mas Nah Setelah Itu Pak Suma Datang Pak Suma Datang Terus Saya Minta Tolong Sama Pak Suma Untuk Menutup Mata Batin Saya Nah Saya Itu Disitu Sambil Menangis Jadi Saya Itu Diceritain Sama Pak Suma Sebenarnya Saya Itu Pekerja Di Alam Goi Mas Alam Dewi Lanjar Dan Disitu Saya Itu Kaget Disitu Sudah Mengetahui Semuanya Bahwa Saya Itu Memang Benar Benar Kerja Di Alam Goi Disitu Mas Tapi Saya Itu Disitu Tidak Sadar Mas Bahwa Saya Itu Kerja Di Alam Goi Jadi Wanita Yang Saya Lihat Itu Itu Sebenarnya Itu Dewi Lanjar Terus Wanita Yang Kerja Di Rumahnya Dewi Lanjar Istananya Dewi Lanjar Itu Dayang Dayangnya Mas Nah Pak Suma Itu Menceritakan Sama Saya Itu Sampai Saya Itu Mengetahui Semuanya Yang Diceritain Oleh Pak Suma Itu Memang Benar Memang Nyata Tapi Anehnya Itu Saya Tidak Sadar Bahwa Saya Itu Kerja Di Alam Goib Atau Alam Alam Dewi Lanjar Itu Karena Alam Itu Sama Seperti Alam Nyata Alam Biasa Itu Mas Setelah Itu Saya Memutuskan Untuk Pulang Saya Izin Sama Pak Suma Pak Saya Mau pulang Pak Takut Itu Nah Saya Disitu Juga Diantrein Sama Pak Suma Ke Terminal Saya Berpamitan Di Terminal Terus Saya Berangkat Dari Terminal Menuju Rumah Setelah Sampai Ke Rumah Ya Biasa Biasa Aja Masih Ada Efek Lain Biasa Biasa Aja Seperti Orang Normal Biasalah Nah Singkat Cerita Itu Saya Itu Ada Acara Kemana Begitu Sama Teman Teman Saya Itu Waktu Itu Setelah Itu Selesai Acara Saya Itu Pulang Dan Saya Itu Ingat Betul Jalan Ini Menuju Ke Rumah Pak Suma Tapi Kok Aneh Ya Rumah Itu Gak Ada Itu Aneh Mas Kok Bisa Ya Gak Gak Tahu Itu Nah Saya Itu Bertanya Sama Orang Yang Lagi Berkebun Di Itu Mas Karena Disitu Lada Ada Ladang Ada Persawahan Nah Kebetulan Itu Ada Orang Yang Lagi Bertani Disitu Terus 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 Bertanya Mau Numpang Nanya Pak Kok Rumahnya Pak Suma Itu Gak Ada Ya Pak Atau Sudah Pindah Atau Kemana Gitu Seorang Disini 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 Itu Ada Rumah Dan Juga Disitu Itu Pohonnya Juga Mas Ada Mas Pohon Disamping Rumahnya Pak Suma Itu Ada Pohon Bede Itu Gak 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 Tahu Itu Pohon Apa Nah Disitu Ada Rumah Salah Satu Rumah Itu Rumah Pak Suma Itu Saya Ingat Betul Disitu Tapi Kok Gak Ada Karena Saya Itu Apa Ya Suasanya Suasananya Agak Beda Itu Kan Jadi Saya Sudahlah Pulang Ajalah Terus Saya Pulang Dan Sampai Sekarang Pun Saya Itu Juga Masih Kepikiran Kemana Pak Suma Begitu Kan Karena Saya Disitu Sudah Dianggap Anak Sudah Dianggap Anak Sendiri Pak Suma Itu Orangnya Baik Banget Begitu Kan Jadi Saya Mempunyai Niatan Untuk Silaturah Tapi Kok Gak Ada Saya Cari Alamat Itu Gak Ada Jadi Begitulah Mas Kisah Cerita Nyata Yang Saya Alami Itu Mas Dan Memang Nyata Nah Begitulah Kisah Nyata Yang Dialami Oleh Mas Bendy Mudah-mudahan Dari Kisahnya Mas Bendy Bisa Membuat Pengalaman Untuk Untuk Kita Semua Jadi Saya Dan Mas Bendy Meminta Maaf Apabila Saya Ataupun Mas Bendy Salah Kata Atau Kurang Berkenan Di hati Teman-teman Jadi Saya Mohon Maaf Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Sabbu cie Terima At Terima